2 dari 3 pelaku pembacokan pelajar SMK 1 Bina Warga Kota Bogor Aryasa Putra berusia 16 tahun sudah berhasil diamankan aparat Polresta Kota Bogor Kota. Mereka adalah MA 17 tahun dan SA 18 tahun. Sementara seorang pelaku lainnya ASR 17 tahun masih dalam pengejaran. Peran ketiga pelaku pun diungkap Kapal Restor Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso dalam konferensi pers pada selasa 14 Maret 2023 kemarin. ASR yang masih dalam pengejaran justru disebut sebagai sosok paling berbahaya. Selain berdarah dingin karena berperan membacok Aryasa Putra yang dipilih secara acak, ASR juga punya catatan krimidal. Motif MA, SA, dan ASR melakukan aksi pembacokan terhadap Aryasa Putra ternyata karena terprovokasi sebuah unggahan di media sosial. Tanpa pikir panjang, ketiga remaja itu pun melakukan serangan acak seusai mencari-cari sang provokator yang tak ketemu. Bismo menjelaskan barang bukti senjata tajam ini memang sengaja dibawa oleh para pelaku. Tak hanya itu, senjata tajam yang dimiliki pelaku inisial MA merupakan milik pribadi. Seusai melakukan peran tersebut, kedua pelaku yang ditangkap di luar kota Bogor ini langsung melarikan diri. Polisi bahkan mengusutuntas kasus pembacokan yang menewaskan Aryasa Putra, siswa SMK Bina Warga 1, kota Bogor, saat melintas di Simpang, Pomat. Bismo memastikan sekolah A dengan sekolah para pelaku pembacokan memang pernah terlibat konflik. Kemudian para pelaku mengendarai motor dari arah Cipinong ke kota, maksud kami ke Bogor Kota, untuk mencari lawannya yang menyebarkan tantangan via media sosial tersebut, namun tak ketemu. Untuk melampiaskan emosinya, para pelaku secara acak mencari calon target lain berdasar ciri-ciri warna celananya abu-abu. Sampai di Simpang, Pomat, para pelaku mendapati gerombolan siswa lain sedang menyeberang, termasuk Aryasa Putra. Aryalah yang kemudian kena tebas dan tewas di tempat. Kemudian dari pelaku ini, yang berjumlah tiga orang, mendari sepeda motor dari arah Cipinong menunggu arah Bogor Kota, meneriaki korban dan juga menebas dengan menggunakan sehat tajam yang sudah kita amankan. Sehingga korban meninggal dunia mengenai bagian leher dari korban. Korban sempat jalan beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh, kemudian ada ambulan lewat dan segera dibawa ke rumah sakit FMC. Nah, ini...